Ketika semakin jelas, semakin jelas, semakin tinggi Itu jarak 5 meter Itu udah jelas banget yang namanya Pocong Selamat datang di channel Hidaya Official Ketemu lagi, saya perkenalkan diri ya dengan saya Asfari ya Oke, Asfari saya asalnya dari The Girl Oke, saya disini akan menceritakan cerita mistis ya Cerita mistis ya Jadi, yang saya akan mulai dari awal mula ya Saya bisa melihat makhluk takasat mata Ya, tidak perlukan saya seibat ya Banyak negeri makhluk takasat mata Pasti teman-teman udah tahu Ya, takasat mata itu apa aja Ya, banyak Ya, yang pertama ya Itu akan saya ceritakan Awal muasal Asal-muasal ya Asal-muasal saya lihat Bisa melihat alam kain ya Dulu ya Dulu sekali Itu Awal itu saya Bisa melihat Mareng takasat mata Ketika waktu itu saya Pergi ya Saya kecilnya di Sumatera Ya, Sumatera itu saya Lampung itu Kelas 3 SD Ya, kelas 4 Kelas 4 SD Saya Baru naik kelas 4 Saya ke Pindah ke Lampung Nah Itu Awal perjalanan saya Mengenal dunia Gaim Ya Yang pertama Dulu saya Misalnya Saya disuruh Hmm Apa Ikut bantu-bantu ya Sama paman saya Disana Bantu-bantu jaga Padi ya Ketika itu Sore hari Saya pulang Nah Ketika saya pulang Ketika sudah Hampir sampai ke rumah Ya Sekitar 500 meter lah Ya Nah Itu Saya Dijekat Dua Seri Gala ya Yang saya lihat Seri gala Itu mirip Banget sama Seri gala Nah Yang Seri gala nya itu Berhadapan Ya Jarak sama saya itu Cuman beberapa Beberapa meter Gak nyampe 5 meter Ya Itu Saya Bertanya-tanya Sambil berhenti Loh Kok ada Seri gala Mengadang saya Nah Nah Disitu saya Takut Takut Mereka Nah itu Ewan itu Nyerang saya Tapi Ketika saya Seketika berhenti Mereka hanya Diam Ya Seri gala-seri Itu diam Sambil menetap saya Saya berbalik arah Setelah saya berbalik arah Saya naik pohon tuh Menghindari Serangan seri gala Tapi mereka itu Tiba-tiba Gak ada Nah Dengan perasaan saya Takut Saya Saya akhirnya Balik lagi Ke sawat Ya Itu Entah Saya ada Dimana Ya Kurang lebih Saya itu Hilang itu Satu minggu Ya Tapi Disana itu Serasa Satu malam Atau Satu hari Ya Sudah satu hari Satu malam Disana Disana Saya itu Gak sadar Bahwa saya itu Masuk ke alam Grip Ya Disana saya Secara Tidak langsung Saya Ada di sebuah Kubung Ya Kubung Kubung Itu Untungnya Ada Kubung Kalau Gak ada Kubung Itu Saya Gak tahu Jadinya Apa Ya Banyak Mungkin Banyak Hewan Buas Malam Itu Berbagai Macam Suara Teriakan Yang ketawa Yang ketawa Suara Hewan Hewan Yang Mungkin Dari alam Sana Namanya Hutan Akhirnya Saya 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 itu Sadar Wah Kok saya Ada disini Setelah Itu Saya pulang Paginya Ketemu pagi Cahaya Barang Bunda Bunda Musaka Itu Saya Mulai Melihat Ya Mulai Bisa Melihat Perasakan Mereka Hadirnya Mereka Di Samping Saya Nah Setelah Itu Kejadian Kejadian Aneh Saya Rasakan Ada Yang Memanggil Saya Saya Lihat Cahaya Gedip Gedip Seperti Kunang Kunang Ya Itu Jam Tiga Pagi Persis Posisi Dulu Itu Di Sumatera Itu Tahun 2003 Itu Ya Gak Ada Lapu Ya Masih Darah Gunung Masih Darah Terpencil Jauh Dari Perkotaan Makanya Disitu Banyak Gerai Mistis Itu Yang Kedua Ya Itu Cahaya Yang Saya Lihat Nah Yang Ketikanya Saya Itu Ikut Mancing Ketika Ikut Mancing Seketika Pulang Saya Dari Mancing Di Sungai Ternyata Saya Raga Saya Itu Dibawa Ya Sukma Saya Sukma Saya Ada Yang Membawa Itu Sepansah Siluman Sungai Ya Kalau Disebut Ini Ya Kayak Siluman Penjaga Sungai Itu Entah Saya Tidak Tau Ya Mungkin Saya Saya Juga Masih Kecil Waktu Itu Sampai Nenek Saya Alhamdulillah Alhamdulillah Abah Saya Itu Membatin Saya Alhamdulillah Di Itu Saya Sembun Tidak Sampai Disitu Aja Pengalaman Mistis Saya Itu Wah Benar Benar Banyak Dari Yang Suara Harimau Jatuh Dari Atas Debuk Debuk Gitu Ya Kayak Orang Jatuh Dari Atas Itu Seketika Itu Sampai Berkelanjutan Berkelanjutan Sampai Saya Kembali Lagi Ke Tegel Yang Itu Saya Sudah Sering Benar Benar Melihat Hal Seperti Itu Nah Disini Gimana Ya Saya Semakin Lama Semakin Aneh Ya Semakin Kayak Tejavu Gitu Pernah Ngalamin Disuatu Tempat Yang Sudah Saya Pernah Kesitu Itulah Dunia Kaib Ya Dunia Kaib Emang Seperti Itu Membingungkan Menyerangkan Jadi Banyak Ada Juga Yang Menyesatkan Kalau Kita Tidak Bisa Memahami Menyikapi Mungkin Kita Tersesat Karena Dunia Kaib Itu Lebih Canggih Dari Dunia Kita Manusia Yang Lebih Canggih Dari Semuanya Yang Ada Di Sekarang Kita Punya Bahkan Disana Perkembangannya Lebih Hebat Daripada Perkembangan Kita Kita Kan Cuman Baratnya Punya Kayak HP Ini Disana Udah Tanpa HP Pun Udah Telepati Udah Bisa Berkomunikasi Jarak Jum Ya Karena Itulah Kecanggih Dunia Krim Setelah Saya Singkat Cerita Ini Kembali Ketegat Berarti Waktu Itu Saya Itu Lagi Nongkro Rame Rame Sama Teman Nah Seketika Itu Ada Suara Orang Menangis Di Sambing Rumah Saya Nah Di Sambing Rumah Saya Itu Bukan Hanya Satu Orang Yang Dengar Tapi Sepuluh Orang Teman Saya Dengar Semua Dan Ketika Itu Waktu Itu Kejadian Saya Itu Lagi Kumpul Sambil Berjanda Berjanda Ngobrol Ngobrol Teman Saya Itu Dengar Pertama Ada Yang Suara Ayam Yang Biasa Lagi Ini Apa Apa Namanya Kalau Bahasa Jawanya Angkrem Ya Angkrem Ya Mungkin Itu Ngeramin Telur Ya Kalau Didekati Orang Kan Bunyi Kayak Orang Setelah Saya Menyuruh Diam Teman Teman Saya Jat Dihun Berisik Coba Coba Dengerin Bareng Bareng Itu Suara Apa Sih Nah Ketika Saya Udah Diam Teman Saya Melihat Kelabat Putih Wah Ini Udah Dihun Beres Ternyata Memang Benar Itu Suara Nangis Dekat Dekat Ketika Kita Dekati Dia Jauh Ya Kalau Gelip Itu Dekat Ya Dekat Itu Pasti Jauh Tapi Kalau Jauh Dia Pasti Dekat Mungkin Sesenti Atau Dua Senti Dengan Kita Nah Itulah Gelip Ya Perbedanya Seperti Itu Kalau Kita Bengar Suara Jauh Berarti Dia Dekat Dengan Kita Tapi Kalau Dia Jauh Berarti Dia Eh Berarti Kalau Dia Dekat Berarti Dia Jauh Ya Itu Nah Sekitar Itu Tum Saya Teriak Orang Nangis Terlari Kalau Kabut Semuanya Oh Benar Interaksi Disini Saya Memang Di Tempat Saya Bumas Saya Itu Belum Yang Sudah Saya Jual Ya Jadi Interaksinya Sangat Kuat Jadi Disitu Ada Lagi Yang Saya Lihat Yang Benar Benar Ring Itu Yang Bukan Dilihat Satu Orang Dua Orang Itu Pocong Juga Sama Ketika Itu Pocong Sebenarnya Gini Ya Dia Muncul Ketika Dia Ingin Mengin Sepasa Jin Dia Muncul Ingin Berwujud Pocong Ya Setelah Kejadian Tuh Tuh Lihat Dia Keluar Dari Tengah Punggung Kelapa Pertama Yang Lihat Teman Saya Dia Manggil Saya Rip Tuh Di belakang Ada Karun Mana Itu Oh Iya Nah Kirain Saya Itu Yang Lihat Cuman Dua Orang Aja Ternyata Tiga Orang Temen Saya Yang Lain Mereka Udah Pada Lihat Dari Awal Nah Setelah Itu Tiba Tiba Semakin Saya Kirain Kita Semua Itu Nganggu Karung Ya Kalau Dia Persis Karung Banget Loh Ketika Semakin Jelas Semakin Jelas Makin Tinggi Itu Jarak Lima Meter Itu Udah Jelas Banget Yang Namanya Pocong Ya Itu Jelas Banget Gembaranya Pocong Yang Mungkin Malu Sini Menjelma Jadi Pocong Untuk Melakukan Takuti Kita Nah Karena Kita Masih Kecil Temen Saya Teriak Pocong Itu Baru Kita Itu Mari Tapi Heranya Kita Itu Nggak Bisa Mada Lari Masih Di Tempat Itu Ya Itu Real Bukan Satu Orang Yang Ngerasain Kalau Satu Orang Mungkin Nggak Percaya Bahwa Disitu Ada Tapi Ini Real Lima Orang Sekaligus Ya Itu Bener Bener Pengalaman Gehip Yang Sangat Real Ya Tanpa Rekayasa Tanpa Mengandang Ada Cerita Saya Ya Setelah Itu Ketika Kita Panik Semuanya Temen Saya Tiba-tiba Kesakitan Kakinya Kok Ternyata Kakinya Kena Cangkul Sampai Berdara Temen Saya Ada yang Jatuh Di God Di Saya Sendiri Nyamut Di Selah-selah Pohon Pisang Ya Itu Bener Bener Saya Panik Sangat Panik Sampai Nggak Bisa Tidur Semalam Nah Setelah Itu Lanjut Lagi Ke Kisah Selanjutnya Habis Itu Waktu Itu Masih Kita Main Petak Kumpet Juga Cuma Yang Keduanya Itu Saya Rame-rame Jadi Regu A Sama Regu B Itu Namanya Kalau Di Tegal Tempat Saya Dulu Disasai Itu Namanya Regu Reguan Jadi Regu A Ngumpet Duluan Ntar Regu B Nyari Seperti Itu Nah Seketika Regu Saya Ingin Ngumpet Ya Ingin Cari Tempat Persembunyian Yang Regu Kalau Saya Dulu Si Ngumpet Ada Yang Di Sawah Ada Yang Di Kuburan Ya Ada Yang Juga Di Ya Intinya Bisa Ngumpet Lah B Regu B Itu Gak Bisa Lihat Kita Regu A Akhirnya Seketika Kita Jalan Baru Beberapa Langkah Meter Kita Lihat Bayangan Kayak Daya Ngintip Itu Real Dan Itu Bukan Lebih Dari Lima Orang Juga Yang Lihat Banyak Anak 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 Itu Penasaran Kita Samperin Rame Rame Ternyata Kita Samperin Nyamperin Regu B Nudur Regu B Ada Yang Ngintip Ternyata Gak Ada Mereka Masih Utuh Disitu Ya Ada Masih Ada Banyak Orang Disitu Gak Ada Yang Ngintip Nah Seketika Itu Kita Bertanya Tanya Siapakah Yang Ngintip Itu Bayangannya Terlihat Jelas Dekat Sumur Ya Itu Sekelepot Bayangan Anak Anak Lepok Agak Lama Itu Sekitar Durasinya Ada Ya Perkiraan Ada Satu Menit Lah Dia Berdiri Habis Berdiri Berjalan Nah Itu Yang Jadi Pertanyaan Buat Saya Ya Nah Ketika Itu Nah Sudah Seperti Itu Ya Saya Agak Sedikit Panik Teman-teman Saya Panik Gimana Kita Mau Lanjut Tidak Ya Sudah Kita Lanjutin Ternyata Kita Sudah Lanjutin Ya Setelah Kelanjutan Itu Sudah Sudah Disitu Kita Lanjut Lagi Ke Kisah Selanjutnya Pengalaman Saya Selanjutnya Waktu Itu Bulan Masih Bulan Puasa Juga Ya Itu Ronda Kita Main Ronda Itu Hanya Suara Kali ini Hanya Suara Nah Itu Ronda Kalau Ronda kan Biasanya Ada Kentongan Bebu Ya Tong 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 Gitu Ketika Kita Ngetong Bebu Nah Itu Ada yang Ikuti Nah Di Dan Ternyata Itu Sudah Kebiasaannya Mungkin Setan itu Sudah Biasa Aji Ya Jadi Agak Sedikit Iseng Ya Kita Ramai Ronda Ternyata Sudah Teronda Ya Itu Kita Suara Ikut Ngikutin Kita Setelah Kita Berhenti Itu Suara Apa Ya Ketong Ketong Di Pekarangan Kosong Orangnya Siapa Yang Iseng Malam Malam Satu Malam Setengah Dua Sedangkan Tempat Saya Itu Dulu Masih Jarang Rumah Walaupun Sudah Ada Penerangan Yang Rame Didekat Ya Tapi Masih Jarang Rumah Ya Nah Kita Penasaran Tapi Setelah Kita Zamrin Cuman Hanya Suara Dan Akhirnya Kita Stop Rondanya Sampai Disitu Kita Pulang Ya Kita Pulang Dan Banyak Ya Masih Ada Lagi Ini Kali Ini Ya Setelah Itu Ya Saya Lanjut Pengalaman Saya Yang Berikutnya Itu Apa Ya Oh Ya Itu Next Ya Setelah Saya Udah Udah Ibaratnya Udah Tau Membelajari Tentang Dunia Kaib Dunia Mistis Ya Sihir Atau Apa Yang disebut Seperti itu Jadi Yang pertama Itu Awal Mula Ya Saya Tau Cuman Saya Belum Namanya Membelajari Banget lah Cuman Hanya Saya Sekedar Tau Setelah Saya Belajari Itu Ketika itu Kakak saya itu Habis Lebaran Haji Ya Itu Mulai Ekstrimnya Saya Pengalaman Saya Ekstrim Lebih Ekstrim Lagi Itu Selatan Lebaran Haji Kakak saya Itu Biasanya Nyari Daging Ya Yang Biasakan Orang-orang Korban Banyak Daging 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 Itu Lebih Nah Kakak saya Yang Perempuan Dibikin Jaman Dia itu Keripik Kerupuk Ya Kerupuk Dijemur Habis Dijemur Kan Dikeringin Nah Ketika Malam Itu Jam Sembilan Itu Lagi Saya Suka-sukanya Acara Nonton Dan Cerita Tadi Saya Terusin Next Minggu Depan Ya Next Saya Untuk Minggu Depan Saya Akan Setiap Hari Jumat Akan Aput Video Cerita Misteri Ya Dari Pengalaman Saya Sendiri Yang Real Dan Tentunya Tanpa Rekayasa Ya Buat Teman-teman Semua Yang Belum Tau Mistis Ya Jadi Apa Kalau Pengen Tau Ya Kita Belajar Sama-sama Ya Kalau Pengen Tau Ya Jangan Ya Itu Pengalaman Mistis Ya Buat Orang-orang Yang Bermental Kuat Bukan Mental Cemen Ya Yang Kayak Mental Kerupuk Ya Membum Kalau Di Ya Intinya Mental-mental Kita Harus Kuat Ya Dan Saya Sampaikan Lagi Temani Hati Kalian Dengan Keimanan Ya Selalu Berdoa Agar Kita Di jalan Maupun Dimanapun Kita Selamat Ya Gak Ada Gengguan Apapun Ya Jangan Seperti Saya Sudah Saya Alami Ya Intinya Itu Seperti Itu Aja Ingat Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Ya Kunjungi Channel Youtube Saya Juga Di Asfari Ya Asfari Selawi Ya Asfari Selawi Ya Oke Dari Saya Cukup Sekian Ketemu Minggu Depannya Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bye Bye jours Bye 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 Bye